Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang diduakan untuk menjadi calon presiden 2024 dan yang mendoakan ini adalah putra dari almarhum Haji Lulung teman-teman dan beliau mendoakan itu di sela acara istighosah mendoakan almarhum Haji Lulung dan ini ternyata juga diamini oleh kader partai persatuan pembangunan jadi ini adalah satu bagian dukungan Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden di 2024 nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional anak Haji Lulung doakan Anies jadi presiden kader P3 bergemuruh putra almarhum Abraham Lunggana atau Haji Lulung sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta guru Tirta Lunggana mendoakan agar gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia hal itu diutarakan dalam acara istighosah dan doa bersama untuk Haji Lulung yang digelar oleh DPW P3 DKI Jakarta Minggu 30 Januari 2022 berarti ini yang menggelar adalah partai teman-teman DPW Partai Persatuan Pembangunan jadi kalau ini diamini oleh kader P3 ternyata juga ada benarnya teman-teman karena yang menyelenggarakan adalah DPW Partai Persatuan Pembangunan yang saya hormati gubernur Indonesia Anies Rasid Baswedan kita doakan ya supaya jadi presiden kata Tirta ini luar biasa teman-teman yang disampaikan oleh Tirta Putra dari Haji Lulung ini yang sudah mengatakan gubernur Indonesia padahal gubernur DKI Jakarta ini disebut sebagai gubernur Indonesia luar biasa teman-teman antusiasme warga yang mendukung Pak Anies untuk menjadi presiden di 2024 sampai-sampai ini didoakan oleh Tirta Putra dari Abraham Lulunggana pernyataan Tirta itu lantah disambut oleh ratusan simpatisan P3 yang hadir di acara tersebut dengan tepuk tangan meriah amin gemuruh beserta acara tersebut selain itu Tirta mengucapkan terima kasih kepada DPW P3 yang telah menggelar acara tersebut untuk bersama mendoakan ayahnya ia berharap P3 bisa terus melanjutkan perjuangan ayahnya selama masih hidup sekaligus penghargaan setinggi-tingginya dilaksanakan peresmian Aula Almarhum Haji Lulung suatu penghargaan kata dia tak hanya itu Tirta juga mengenang bahwa Lulung sempat mendeklarasikan mendukung pasangan Anies Blaswedan Sandaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu kala itu Lulung mendukung Anies pada putaran kedua Pilkub DKI dan Alhamdulillah kesempatan ini hadir gubernur yang dipilih oleh Almarhum dan P3 yaitu Pak Anies jadi kita bangga punya gubernur dicita-citakan kata Tirta para peserta yang hadir kembali bersorak Anies jadi presiden luar biasa teman-teman dukungan Pak Anies dari P3 jadi ini semakin kuat teman-teman posisi Pak Anies untuk bisa maju di Pilpres 2024 kenapa begitu? karena seorang calon presiden ini tidak bisa maju dengan sendirinya kalau tidak didukung oleh partai politik karena untuk menjadi seorang presiden atau calon presiden perlu presiden threshold itu 20% jadi angka yang cukup berat sebenarnya tetapi dengan gabungan dari berbagai partai politik ini bisa sangat mungkin Pak Anies ini diajukan menjadi jalan presiden 2024 apalagi kalau satu poin P3 ini sudah mendukung Pak Anies tinggal mencari misalkan partai-partai Islam yang punya visi misi sama dengan Pak Anies Baswedan ini menjadi luar biasa teman-teman posisi Pak Anies untuk bisa maju di 2024 acara dua bersama itu dihadiri Anies Baswedan Wakil Ketua P3 Arsul Sani Seksen P3 Aswani Tomavi Sekretaris Wilayah P3 DKI Najmi Mumtazah Rabani dan mantan Wakil Presiden RI Hamzah Has nama Anies belakang ini kerap disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang berpeluang maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 beberapa hasil survei turut menempatkan namanya di posisi yang memiliki elektabilitas tinggi itu teman-teman dukungan dari Putra Almarhum Abraham Blunggana atau Haji Lulung dukungan kepada Pak Anies untuk Presiden di 2024 ini luar biasa teman-teman di acara Estihozah sekaligus mendoakan Pak Anies dan itu diamini oleh para jam iyah diamini oleh para kader P3 ini doa yang luar biasa teman-teman jadi saya melihat Pak Anies ini punya peluang cukup besar untuk maju di Pilpres 2024 di samping Pak Anies punya pengalaman sebagai kumundur DKI Jakarta pernah punya pengalaman sebagai menteri pernah punya pengalaman sebagai rektor Universitas Paramadina punya pengalaman terkait sebagai ketua lembaga-lembaga riset Indonesia ini satu modal yang cukup bagi Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024 dan yang tak kalah menariknya teman-teman elektabilitas Pak Anies selalu di atas ini berdampingan dengan elektabilitas Campak Prabu maupun Ganjar Pranowo jadi ini modal nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang punya peluang cukup besar untuk maju di Pilpres 2024 apalagi di berbagai wilayah berbagai kota ini sudah pada mendeklarasikan Anies Presiden 2024 nama Pak Anies cukup luar biasa tenar teman-teman karena ya animo masyarakat ingin perubahan apalagi 2024 Pak Jokowi sudah tidak bisa maju menjadi calon presiden jadi kedepannya nanti adalah orang-orang baru anak-anak muda baru yang maju di Pilpres 2024 dan harapan kita Pak Prabu tidak perlu maju di Pilpres 2024 karena apa Pak Prabu selalu kalah dalam perhelatan Pilpres jadi jangan sampai Pak Prabu maju lagi tetapi kalah lagi ini kan menjadi sesuatu yang tidak menarik teman-teman nah Pak Prabu sebaiknya mengajukan calon lain yang ini akan memperkuat posisi seorang calon tersebut diantaranya adalah Pak Anies Baswedan karena Pak Anies ini punya kedekatan sebenarnya dengan Gerindra karena ketika Pak Anies maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta ini kan didukung oleh Partai Gerindra didukung oleh Pak Prabu Subianto nah apa salahnya Pak Prabu ini mendukung Pak Anies untuk di 2024 karena apa begitu dulu Pak Prabu ini juga mendukung Pak Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta nah sekarang saatnya Pak Prabu juga mendukung Pak Anies ini menurut pendapat saya teman-teman sebaiknya Pak Prabu tidak maju tetapi menyerahkan keimpinan nasional itu kepada orang-orang yang masih muda orang-orang yang fresh orang-orang yang tidak punya kesalahan politik masa lalu nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh